Halo smart people, this is your boy Militarn Mania coming back at you with another video Oke, kali ini kita akan membahas kapal selam yang akan dibangun oleh PT Pal dan Naval Group ya Kalian tau kapal selam apa itu? Yes, itu adalah Scorpion Class Submarine dari French Naval Group dan Spanish Shipbuilder Navasia ya Seperti biasa ya, thank you buat kalian yang udah support channel ini ya Dengan like, share, comment dan juga subscribe ya Ya, tanpa banyak bacot kita langsung masuk ke pembahasannya ya Let's go! Pada tanggal 10 Februari 2022 ya, jadi Departemen atau Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ya Itu bertemu dengan Florence Parly ya, perwakilan dari Perancis ya, untuk penandatanganan MOU Antara PT Pal dan juga Naval Group ya, itu untuk mengakuisisi 6 unit Scorpion Submarine Dengan spesifikasi Air Independent Propulsion ya, sekaligus dengan senjata dan juga spare partnya ya, termasuk pelatihan Nah jadi, Scorpion Submarine itu ada beberapa subclass dan model ya, jadi tergantung dari request dan kebutuhan kliennya di seluruh dunia Nah disini kita bisa lihat ya layoutnya ya, ini ada 4 negara yang mengoperasikan Scorpion Submarine dari Perancis ya, mereka adalah Chile, Malaysia, India dan juga Brazil Oke jadi, perbedaan pertamanya itu adalah di panjang ya, kalau dilihat dari semua itu yang paling panjang adalah punya Brazil ya, panjangnya itu 75 meter lah ya Oh bukan, 75 meter ya, 75 meter ya, betul ya, 75 meter panjangnya Nah cuman, yang Brazil ini dia tidak dilengkapi dengan AIP ya Nah, sedangkan yang sisanya ini cuma India yang pakai AIP ya, yang lain itu konvensional diesel Nah jadi, kenapa AIP ini jadi sangat penting ya, untuk kebutuhan dari kapal selam jaman modern yang sekarang ini ya Nah jadi, keuntungan kalau AIP Submarine ini, dia tidak perlu ke permukaannya untuk ambil ataupun buang gas hasil pembakaran dieselnya ya Jadi, tanpa snorkel, dia juga bisa beroperasi ya, di bawah ya Nah jadi, AIP sistem ini itu memakai beberapa metode Nah, sedangkan yang buat Scorpion Fresh Naval Group ini, dia memakai mesmas sistem ya Jadi, dia memodifikasi sistem nuklir propulsion sistemnya, terus diganti dengan panas yang dihasilkan dari reaksi etanol dan juga hidrogen ya Nah, secara spesifiknya, jadi sistem turbin powernya itu digenerated ya dari pembakaran etanol dan juga oksigen yang sudah ditaruh ya sebelumnya di dalam Pada tekanan 60 atmosfer ya Nah, jadi tekanan ini menghasilkan exhaust CO2 yang bisa dikeluarkan di saat kedalaman berapapun ya, jadi tidak perlu snorkel lah ya intinya ya Nah, ini kita bisa lihat ya, ada deskripsi dari Scorpion Submarine yang punya India ya Nah, disini itu dilengkapi dengan AIP Nah, setelah kita membahas mengenai yang penting dari sistem AIP yang membuat lebih stealthy ya Membuat lebih siluman, nah kita bicara mengenai persenjataan yang dimiliki oleh Scorpion itu sendiri Nah, itu pertama dia dilengkapi dengan 6 tabung 533mm Output Torpedo Tubes ya Untuk Black Shark Heavy Torpedo Terus dia bisa membawa SM-39 Exocet Anti-Ship Missile ya Nah, dan juga termasuk AS-3M Mika Anti-Aircalf Missile Nah, jadi untuk Scorpion Submarine ini semua dia bisa menangani lah ya Termasuk juga dia bisa menebaran jauh di bawah laut ya Nah, walaupun punya keunggulan di Advanced AIP Propulsion System ya AIP Propulsion ini Dan juga senjata yang mumpuni Ternyata, Scorpion itu juga sempat mengalami skandal ya Jadi, yang terjadi itu adalah kebocoran mengenai data yang jumlahnya sekitar 22.000 lembar data detail mengenai pengembangan dan juga sistem spesifik dari Scorpion Buatan Naval Group yang diberikan ke India ya Jadi, ini kebocorannya ini diduga itu dari ex-naval officer yang membocorkan data pembangunannya Nah, sedangkan terlepas dari itu setelah investigasi lebih mendalam Akhirnya Naval Group itu mengajukan keberatan ya kepada pihak yang menerbitkan beritanya karena dianggap terlalu berlebihan Karena katanya 20.000 file yang tersebar ini hanya sebatas kayak katalog aja lah ya Jadi, bukan informasi penting Nah, dengan situasi progres FOU antara Indonesia dan Naval Group Nah, mereka sudah setuju untuk membangun fully Scorpion di Indonesia ya Nanti ada tech transfernya juga Nah, walaupun dari berita terbaru itu Scorpion akan memakan waktu 6 tahun dalam pembuatan Naval Group itu memastikan ya Bahwa transfer teknologinya itu akan 100% Nah, ini yang penting ya Dan knowledge transfernya itu seharga atau bernilai knowledge 100 tahun yang akan diakuisisi oleh pihak Indonesia Hanya dalam 8 tahun ya Nah, ini akan jadi sangat bagus ya untuk Indonesia ya So, smart people, what do you think? Like, share, comment, and subscribe ya This is your boy, Militar Mania, signing out for now Goodbye